Oke, sekarang kita akan belajar latihan soal ujian nasional matematika tingkat SMA yang pertama soal nomor 37. Oke, perhatikan data pada tabel di bawah ini. Atau tabel berikut ini. Oke, ini saya buat tabelnya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi 45 sampai 49 itu frekuensinya 2. 50 sampai 54 itu frekuensinya 3. 55 sampai 59 ini frekuensinya adalah 3. Oke, sekarang 60 sampai 64. 60 sampai 64. Frekuensinya adalah 6. 65 sampai 69 ini adalah 4. 60 sampai 64. 70-74 frekuensinya adalah 2. Oke, sekarang kita lihat yang ditanyakan adalah kuartil bawah dari data, pada tabel tersebut adalah, oke sekarang kita akan menghitung dulu sigma F-nya, sigma frekuensinya sama dengan 20. Oke, untuk kita cari key 1, atau kuartil bawah dari data ini, ada pada baris ke-2. Kenapa kok bisa kayak gitu? Sekarang kuartil satunya kita hitung dulu, itu adalah 1 per 4. Karena key 1 adalah 1 per 4 kali 20, totalnya sama dengan 5. Sekarang kita lihat frekuensinya ada di, yang 5 ada di mana? Ada di sini. Oke. Ya, oke. Seperti itu. Tapi kelas bawah dari kelas 2 adalah 49,5. Karena 50 dikurangi 0,5 biasanya. Kalau tepi bawah kan harus dikurangi 0,5. Sedangkan panjang kelas adalah 5. Panjang kelasnya sama dengan 5. Jumlah frekuensi kelas sebelum. Itu sama dengan 2. Frekuensi kelasnya sama dengan 3. Oke, maka key 1 sama dengan. Oke, tetap di bawahnya dulu. Oke, saya taruh di bawah aja dulu. 49,5. 5-2 dibagi 3. 3 kali 5. Maka hasilnya adalah 49,5 ditambah 5. Hasilnya adalah 54,5. Oke, 54,5 ada di E. Berarti kita jawab E di sini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.